Hai tutorial install PrimeOS di partisi EXTA 4 Hai eh yang dibutuh bahan-bahan yang dibutuhkan ini kita butuh Hai butis PrimeOS isonya terus mini-tool Partition Magic dan disjenius yang profesional ya Hai PrimeOS bisa di-download dari EXTA langsung Hai Oke Hai disiapin dulu ya keempat file ini Hai ntar linknya ada saya taruh di deskripsi Hai lagi di ekstrak dulu frame kosnya isonya menggunakan 7zip Hai Oke Hai terlihat hasil ek folder ekstraknya berupa folder berupa file seperti ini Hai kalau sudah sekarang kita install mini-tool Partition Magic ini yang PW102 karena kebetulan saya sudah install saya langsung jalankan aja nih Hai nah ini ceritanya kita akan yang eh multiboot karena sebelumnya udah ada satu partisi EXTA 4 buat poenix jadi saya mau nambah lagi satu partisi Hai EXTA 4 buat prime Hai ya ceritanya sini multiboot Hai kita ambil dari drive data ya ukurannya 10gb aja Hai biar enggak terlalu besar Hai Oke Hai apply hai 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 sekarang partisi yang belum yang tersedia ini kita format Hai pakai ext4 jadi udah udah dua ya ext4 untuk memudahkan kita kasih nama aja biar nggak bingung sama partisi ext4 milik pos Hai kasih nama prime ya hai 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 Oke telah di-apply tunggu sebentar Hai tunggu sampai selesai hai 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 Oke kalau sudah bisa langsung di-close saja mini-tool Partition Wizard nya karena udah nggak dipakai lagi hai 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 sekarang kita install disjenius atau Hai boleh juga jalankan file yang portable nya tapi khusus X64 ya kalau yang 32-bit harus di-install Hai nih saya pakai portable aja tercepat Hai nih pilihan disjennya bukan disjenius hai 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 nah disini bisa dilihatkan partisi ext4 milik ponix ini di sini Hai ini ada dalamnya ada folder ponix-os-rock sedangkan di partisi ext4 milik Prime belum ada isi baru folder lost and found ya kita buat folder baru klik kanan klik new folder Hai beri nama prime os Hai ingat ya yang huruf besarnya cuma P dengan OS Hai harus seperti itu Hai terus setelah dibuat Ayo kita oke dulu terus masuk ke dalam folder Ayo kita klik kanan copy file to current partition Hai terus cari Hai file isu tadi yang udah diekstrak file pre-mouse udah diekstrak nah ini Ayo kita ambil 5 file saja sistem ram disk kernel install sama ini Oh ya untuk menseleknya tahan kontrol ya klik open hai 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 oh ya ini di Hai partisi ext4 prime os ya bukan di ponix di prime os Hai jadi dua ada dua partisi ext4 karena sebelumnya udah saya pernah install Hai poinix di komputer ini Hai makanya ada partisi ext4 Hai udah ada dua disini oke complete Hai nah selanjutnya kita buat folder data Hai klik kanan new folder tulis data Hai oke kalau udah ya bisa di close langsung hai hai oke Sekarang kita akan buat untuk bootnya ingat di file c itu saya ada sebuah file yang namanya posrok untuk booting poinix yaitu di copy terus dipaste Hai nah dirubah di namanya diubah jadi prime os Hai oke nah isinya kita edit pakai boot is ingat ya di c tadi itu Hai buka utility Hai klik open terus buka file yang tadi itu yang udah kita copy tadi prime os Hai baris root HD bisa dihapus aja terus tulisan ponix osrok bisa dihapus dan diganti dengan prime os sesuai nama folder yang udah kita buat tadi di ext4 hai 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 Oke dirubah semuanya prime os harus sesuai ya biar enggak ada error hai oke ini juga datanya Hai kalau sudah klik save terus bisa di close Hai nah lanjut buat ee list bootnya BCD easy mode Hai nah kan udah ada satu ponix os kita tambah lagi satu yang baru klik at Hai tuh Hai terus di disk pilih harddisk yang sedang digunakan Hai terus partisi pilih c C karena itu tempat kita taruh tadi file bootnya ya hospital terserah bisa tulis apa aja tapi tulis disini saya tulis dirinya prime untuk boot filenya harus sama persis tulisannya seperti tadi yang ada di C prime os klik save kalau udah close dan bisa di restart Hai nah sekarang kita boot di Hai Prime book sekaligus penginstallan penginstallannya secara otomatis dan lumayan cepat daripada ponix enggak perlu waktu lama kita tunggu saja sebentar hai 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 nah kan nggak sampai lima menit udah selesai klik process register later Hai pada an apa aja pakai sampai di desktop selesai hai hai hai